Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi psikologi sosial yaitu prasangka Prasangka, apa itu prasangka? Prasangka adalah praduga berupa penilaian negatif mengenai suatu kelompok dan setiap individu dari anggotanya Prasangka adalah sikap, dimana sikap adalah kombinasi dari perasaan, kecenderungan bertindak, dan keyakinan Jenis-jenis prasangka Jenis-jenis prasangka terbagi menjadi tujuh bagian, diantaranya yang pertama ada prasangka agama Contohnya itu seperti di dalam komunitas suatu agama tertentu, umat Islam dianggap sebagai teroris Yang kedua ada prasangka etnit, dimana orang Jawa dikenal dengan orang yang ulet, yang lembut, dan orang Batak dikenal dengan orang keras Yang ketiga ada prasangka sosial Contohnya seperti menurut pandangan orang kaya, orang miskin itu adalah orang pemalas, tidak suka menabung, menjadikan orang kaya tidak memperbolehkan anaknya bermain dengan orang miskin Dan sebaliknya, orang miskin menjadi berpikir bahwa orang kaya itu adalah orang yang sombong dan pelit Yang keempat ada prasangka gender, yaitu prasangka yang diperoleh karena adanya gender Yang kelima ada prasangka jenis kelamin Contohnya pada suatu kampus ada mahasiswa ganteng yang banyak disuka sama mahasiswi di kelas Lalu mahasiswi yang punya pacar dijauhkan oleh pacarnya agar mahasiswi tersebut tidak pindah ke lain hati pada mahasiswa baru di kelas tersebut Yang keenam ada prasangka politis Prasangka politis adalah prasangka yang bermunculan karena pengaruh dari politik-politik Yang terakhir, yang ketujuh ada prasangka terhadap orang yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas Contohnya seperti orang caca tidak mampu masuk dalam jurusan olahraga dan mendapat diskriminasi sehingga tidak bisa masuk jurusan olahraga Setelah membahas jenis-jenis prasangka, sekarang kita akan membahas bagaimana suatu prasangka itu bisa terbentuk Ada dua faktor yang menyebabkan prasangka itu bisa terbentuk Yang pertama, adanya ketimpangan dalam kondisi sosial, ekonomi, dan budaya kehidupan masyarakat etnis yang berbeda Lalu, faktor lainnya yaitu misalnya suatu kejadian atau peristiwa historis yang benar-benar membekas di dalam diri seseorang Prasangka tampaknya merupakan aspek kehidupan yang ada di hampir atau bahkan seluruh masyarakat Lalu, apakah prasangka dapat dicegah? Bagaimana cara mengatasi prasangka? Menurut Daron, ada beberapa cara mengatasi prasangka Yang pertama, memutuskan siklus prasangka Belajar tidak membenci karena dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain Dengan cara menjaga orang tua atau orang dewasa lainnya untuk melatih anaknya menjadi fanatik Yang kedua, berinteraksi langsung dengan kelompok berbeda Nah, ini dibagi menjadi dua bagian Yang pertama, kontak hipotesis Pandangan bahwa peningkatan kontak antara anggota dari berbagai kelompok sosial dapat efektif mengurangi prasangka di antara mereka Usaha-usaha tersebut tampaknya berhasil hanya ketika kontak tersebut terjadi di bawah kondisi-kondisi tertentu Lalu ada extended kontak hipotesis Yaitu sebuah pandangan yang menyatakan bahwa hanya dengan mengetahui anggota kelompoknya sendiri telah membentuk persahabatan dengan anggota kelompok on group dapat mengurangi prasangka terhadap kelompok tersebut Karena mereka telah sama-sama berinteraksi Jarak ketiga mengatasi prasangka yaitu kategorisasi ulang batas antara kita dan mereka Hasil dari kategorisasi ulang ini, orang yang sebelumnya dipandang sebagai anggota on group sekarang dapat dipandang sebagai bagian dari in group Tidak ada jarak dapat mengatasi prasangka Yang keempat ada intervensi kognitif Memotivasi orang lain untuk tidak berprasangka Pelatihan untuk mengatakan tidak pada steroid tab Apa itu steroid tab? Itu adalah suatu keyakinan yang mengasosiasikan suatu kelompok secara keseluruhan dengan suatu ciri-ciri khusus Dan yang terakhir adalah pengaruh sosial Pengaruh sosial sebagai cara untuk mengurangi prasangka Lalu kita akan membahas tentang komponen prasangka Komponen prasangka terbagi menjadi empat Yang pertama ada komponen afektif atau emosional Mewakili kedua jenis emosi yang berkaitan dengan sikap Misalnya seperti kemarahan, kehangatan, dan ekstremitas sikap Misalnya kegelisahan ringan, permusuhan langsung Yang kedua ada komponen kognitif Yaitu yang melibatkan keyakinan atau pikiran-pikiran yang membentuk sikap Yang ketiga ada komponen perilaku Yaitu berkaitan dengan tindakan seseorang Sikap biasanya diikuti dengan perilaku meskipun tidak selalu Dan yang terakhir ada prasangka Menunjuk pada struktur sikap umum dengan komponen afektifnya atau emosionalnya Sekian pembahasan kita mengenai prasangka Kita sudah membahas tentang pengertian prasangka Jenis prasangka Pembentukan prasangka Cara mengatasinya Dan juga komponennya Semoga pembahasan ini dapat Bermanfaat bagi teman-teman semua Dan dapat diambil Baiknya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh